selamat menikmati agar kami lebih bersemangat membuat konten seputar pertanian pinang pinang merupakan tanaman asli asal Indonesia dan pinang juga disebut tanaman yang memiliki prospek yang menjanjikan di Indonesia selain itu permintaan ekspor dari pinang ini tidaklah main-main ada beberapa negara tujuan ekspor yang disingkat dengan NTDOT ada pun negara tempat ekspor pinang yang utama yaitu India, Pakistan dan Bangladesh selain itu ada juga permintaan dari negara sekitar NTE seperti negara Thailand, Nepal, Sri Lanka, dan Myanmar yang memiliki permintaan tanaman pinang yang cukup tinggi budidaya pinang sendiri sebenarnya tidaklah terlalu sulit tanaman pinang dapat hidup di berbagai iklim yang ada di Indonesia dan pinang juga memiliki sifat dasar yang memang dapat tumbuh subur di wilayah tropis jika Anda tertarik untuk memulainya berikut ini adalah analisa panen pinang dalam 1 hektare beruntunglah untuk Anda yang memiliki lahan seluas 1 hektare karena dengan Anda memiliki 1 hektare lahan Anda dapat menanam bibit pinang sebanyak paling tidak 1200 batang pohon pinang dengan jarak tanam 3x3 meter tetapi jika dengan jarak 3,5 meter berarti kurang dari 1200 batang kita anggap saja menggunakan jarak 3x3 meter maka pohon pinang yang kita tanam dalam 1 hektare berisi 1200 batang kemudian, apabila setiap pohon yang Anda tanam tadi dapat menghasilkan 4 kg buah basah maka potensi hasil panen yang Anda dapat adalah 4800 kg atau 4,8 ton untuk buah basahnya perlu Anda ketahui pinang bisa saja berbuah dengan sepanjang tahun namun ada beberapa bulan mengalami kondisi hasil panen yang lebih sedikit dibandingkan bulan lainnya istilah jika di perkebunan disebut ngetrek oleh karena itu jika ditotalkan dalam waktu setahun maka hasil pinang Anda akan berpotensi sampai 50.000 kg atau 50 ton dot ini untuk satu tahunnya sobat bukan satu bulan lalu berapa sebenarnya keuntungan yang Anda dapatkan dari panen pinang dalam 1 hektare biasanya, harga pinang yang ada di pasaran dalam negeri adalah sekitar 2.000 per kilogramnya maka, pendapatan yang akan Anda dapatkan dalam sekali panen adalah 2.000 x 4.800 kg adalah 9.600.000 per bulan tidak hanya itu, jika dihitung setahun maka pendapatan yang bisa diperoleh adalah 9.600.000 x 8 bulan sama dengan 76.800.000 dan jumlah tersebut belum dikurangi dengan biaya pekerja, perawatan tanaman dan pemeliharaan kebundut ini untuk pinang basahnya selain dijual dalam bentuk pinang basah pinang juga dapat dikeringkan dan dapat dijual kembali menurut para petani pinang yang berpengalaman pabila hasil panen yang kita dapatkan berjumlah 5 ton maka setelah dikeringkan kita akan mendapatkan 1 ton pinang kering kurang lebih lalu, misalkan Anda memiliki lahan 1 hektare dan kita ambil dari perhitungannya di atas tadi maka Anda akan menghasilkan panen 4,8 ton buah pinang basah dalam 1 bulan panen dan jika Anda keringkan maka panen buah pinang kering yang bisa dijual adalah sebanyak 960 kg per bulan jumlah ini adalah untuk 1 kali panen buah pinang saja jika kita hitung dalam setahun, artinya ada 8-10 kali panen karena kita kurangi 2 bulan atau 4 bulan di musim metreknya lalu, berapakah keuntungan yang kita dapatkan dari buah pinang yang sudah kita keringkan ini perlu kita ketahui bahwa harga pinang di pasaran sering naik turun menurut update harga pinang di tahun 2022 ini berkisar antara Rp13.000 sampainya untuk pinang kadar air 20% atau belum kering untuk harga pinang kering sekarang berkisar antara Rp22.000 sampai dengan Rp23.000 dan disini kita akan mengambil harga Rp22.000 saja artinya jika dalam 1 hektare Anda panen sekitar 4.800 kg dan Anda menjual 960 kg biji pinang kering maka pendapatan yang akan Anda dapatkan adalah Rp22.000 dikali 960 kg sama dengan Rp21.120.000 itu untuk sekali panen bagaimana jika diutung per tahun dot maka Rp21.000 dikali 10 bulan saja maka hasilnya adalah Rp211.200.000 pendapatan ini dikurangi dengan berbagai biaya operasional lainnya berdasarkan analisa budidaya pinang tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini ternyata memiliki potensi mendatangkan keuntungan yang cukup besar namun sebelum Anda memulai usaha ini ada baiknya untuk mempersiapkan bibit pinang unggul dan berkualitas terlebih dahulu dan juga mengatur jarak tanam pinang yang ideal agar menghasilkan buah yang berkualitas mungkin ini dulu penjelasan singkat dari saya mengenai seberapa besar pendapatan petani pinang dalam 1 hektare mohon maaf jika ada yang salah mohon dikoreksi serta komen dan subscribe jika bermanfaat cukup sekian waslamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh